Halo Assalamualaikum guys pagi ini kita akan pergi mencari rumput pagi ini kita akan pergi mencari rumput untuk sapi dimana lokasi mencari rumput kita hari ini adalah berada dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT. Duta Palma Nusantara yang ada di sungai Kuko jenis rumputnya adalah kalau penduduk sini menyebutnya rumput bayam-bayaman kebetulan rumput tersebut sangat disukai oleh sakti saya guys oke cara antara rumput lokasi kandang dengan perkebunan ini sekitar 12 km jadi armada yang kita gunakan adalah mobil dimana dengan target untuk mencari pakan rumput selama 3 hari jadi saat sekali kita mencari rumput itu nanti bisa bertahan selama 3 hari oke mari kita ikuti langsung kita guys ada roti dan air putih saatnya siap-siap memakai peralatan semua selamat menikmati selamat menikmati inilah jenis rumput yang kita sabit pada hari ini yaitu dikernyama oleh masyarakat pengkatan sini yaitu rumput bayam-bayaman karena kalau kita lihat dari bentuk daunnya dan dari bentuk daun dan batang memang mirip dengan bayam rumput ini cukup tinggi kandungan air sehingga bila diberikan kepada sapi khusus pada sapi saya sapi tidak lagi memerlukan air untuk minum karena banyaknya kandungan air di dalam rumput sudah hampir penuh tinggal seperempat lagi hari sudah mulai panas sengatan sinar matahari sudah mulai terasa kekulit percucuran keringat guys ini ternak sapi dikerja di saat hari libur dimana pada hari ini adalah hari buruk semua buruk libur inilah kondisi lokasi kita dimana mobil harus masuk ke dalam lokasi jalan pasar pikul dan inilah pemandangan lingkungan kebun PT. Duta Palma mana pada ujung sana itu adalah pabrik saat ini tidak ada kelihatan asap mengepul karena pada hari ini adalah hari libur hari buruk nasional kecuali kami yang tetap setia menjadi buruk tani mencari rumput untuk sapi oke muatan sudah full saatnya kita pulang kembali ke tempat saatnya pulang meninggalkan lokasi penggunaan kesehatan PT. Duta Palma selamat menikmati 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 selamat menikmati